Guys, berikut ini adalah cara bagaimana aku menggambar bibir cuma dengan 4 langkah saja. Mudah-mudahan saja cara yang aku pakai ini juga bisa kalian terapkan di kegiatan menggambar kalian sehari-hari. Langkah yang pertama dalam menggambar bibir biasanya aku mulai dari bikin base shape-nya dulu atau bentuk dasar dari bibirnya itu. Abis itu, yang kedua aku bikin warna bibir bagian atas, yang bagian atas lebih gelap dari bagian bibir bawah. Gelapnya seberapa, yang ini bebas saja, yang penting balance. Buat tahap setting ini, biasanya aku mulai dari menggambar garis-garis kecil kayak gini, terlebih dahulu. Nah, kalau udah kegambar garis-garis yang ini ya, garis-garis kecil bibir ini, baru kemudian aku masuk ke tahap setting yang secara keseluruhan. Kemudian untuk highlight ini, ada dua cara ya. Kalau pengen efek gambar bibir kalian lebih matte atau doff, kalian bisa kasih buat highlight-nya itu tipis-tipis saja. Kalau efeknya pengen lebih mengkilap, ya tinggal kita bikin highlight-nya ini lebih tegas atau lebih tebal. Untuk warnanya, bisa ambil warna putih yang sedikit kemerahan. Ini untuk bikin efek yang lebih mengkilap. Sedangkan buat yang tampak matte atau doff tadi, tinggal kalian geser sedikit dari warna bibir yang kalian pilih, geser ke warna yang lebih terang. Oke, jadi itu tadi cara menggambar bibir yang biasa aku terapin sehari-hari. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.